PEMBICARA 1 Yang mengatur terkait dengan DAU Di pasal 2 Di pasal 2 nya ini Bagian DAU yang ditentukan penggunaannya terdiri atas A. Gajian Formasi P3K Ini sudah eksplisit Jadi pasal 2 Bagian DAU yang ditentukan penggunaannya terdiri atas A. Penggajian Formasi P3K Terus pasal 3 Ayat 1 Bagian DAU yang ditentukan penggunaannya untuk penggajian Formasi P3K Sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf A Ditentukan berdasarkan Jumlah Formasi P3K B. Gaji pokok dan tunjangan yang lekat Dan C. Jumlah bulan pembayaran gaji P3K Ini salah satu contoh Ini rekomendasi Panja dulu Pak Bapak Ibu Bahwa kami memang meminta agar ini dimunculkan betul dipisahkan Tidak kemudian kayak IRMAK yang tahun 2021 Untuk sumber daya manusia Akhirnya ditafsirkan oleh pemerintah daerah Ya termasuk ya membangun jalan, salana pendidikan itu bagian dari Nah ini yang 2023 Pengaturan DAU-nya sudah ditentukan Jadi sudah jelas judulnya Formasi P3K Untuk apa? Untuk penggajian berdasarkan formasi dan tunjangan yang melekat Nah ini Ini sebenarnya ini bagian Jadi Bapak-Bapak sama Ibu-Ibu datang ke Komis 10 ini udah pas Ini menjadi bagian dari rekomendasi akan kami bawa ke rapat-rapat dengan mitra kerja Nah jadi memang kalau perbal Pak Kalau perbal Bapak-Ibu Kalau kami sampaikan Ini seluruh teman-teman di Komis 10 selalu menyampaikan Tentang tenaga kependidikan dan guru TK Jawaban dari pihak kementerian Kita selesaikan dulu yang sekarang Yang guru-guru SD, SMP, 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 SMP ini Baru setelah itu yang TK dan tenaga pendidikan Nah itu kalimat perbalnya Nah itu memang kami sampai rapat terakhir kemarin Kalau nggak salah Dengan eselon 1 kurang lebih 5 hari yang lalu Kami sudah sampaikan juga Jadi insya Allah apa yang Bapak-Ibu sampaikan ini akan kami perjuangkan Dan mudah-mudahan ini bisa memenuhi aspirasi yang Panjenengan sampaikan Nah jadi itu Jadi ini ada beritanya Cuma Bu Ketua Ini pemerintah ini memang selalu nggodain kita Keputusan di akhir tahun Ketika DPRD sama pemerintah udah ketepalu Mengenai penggunaan gitu loh Dulu Irmak juga begitu Irmak kalau nggak salah Akhir November 2020 Ketika DPRD dan pemerintah Kita sama aja nggodain-ngodain kita ini Tahun November ini tanggal 27 Desember 2022 suratnya Nah ini Sehingga saya nggak tahu nanti Kita harus tanya kemudian Apakah kemudian ini bisa diesekusi di tahun 2023 kan gitu Nah tentu nanti mungkin ada mekanisme sendiri Tapi ini kemajuan Pak Ketua ini kemajuan Dari tidak ada adres menjadi ada adres Artinya nanti ketika nanti bisa perjuangan kita memperjuangkan Ya mudah-mudahan Jadi artinya kalau nanti perjuangan kita bersama terkait dengan guru TK Dan kemenangan kependidikan Cantolan menyangkut anggarannya sudah tersedia Sudah fokus sudah ada identitasnya Karena selama setahun ke depan Kebelakang kemarin Bupati Gubernur Wali Kota se-Indonesia Menyatakan kami tidak diberi uang Pak Semuanya begitu memang Karena adresnya tidak jelas Nah kalau adresnya sudah jelas Berdasarkan PMK 212 ini Nah tentu ini menjadi pintu masuk Terutama bagi legislator yang ada di daerah Untuk menggunakan PMK ini Sebagai bagian dari penganggaran Untuk pembayaran gaji dan Tunjangan yang melekat terhadap guru-guru PTK Saya pikir itu pimpinan sebagai tambahan Penegasan dari yang disampaikan oleh Bu Ketua Bahwa memang Separuh dari rekomendasi panja Yang dilakukan di Komis 10 Sudah dilaksanakan Tinggal bagaimana kita awasi bersama Agar yang belum-belum ini bisa kita Kita tuntut Itu bisa direalaskan oleh pihak Terima kasih Assalamualaikum Menurut saya Memang problematikanya tadi Seperti disampaikan oleh Ibu Ketua Bahwa memang tidak dianggaran Jadi menurut sini Itu katanya P3K itu sudah ada anggarannya Tapi setelah dikuliti di sini Ternyata tidak ada tambahan Hanya di Irma King saja Dikasih tanda Bahwa ini semua harus dibayarkan untuk P3K Tapi P3K Masuknya DAU DAU ya susah Jadi Kabupaten Kota kan ada analisa keuangan daerah Kalau butuh untuk ini itu dan sebagainya Tidak salah kalau dialokasikan untuk yang lain Tidak bisa digugat Bupatinya tidak bisa digugat Sekdanya tidak bisa digugat Dinas pendapatan dan sebagainya Atau pada negaranya juga tidak bisa digugat Benar sudah Ini karena tidak ada tambahan tadi Pak Jadi sekali lagi Makanya ini tadi ada ide sebetulnya Tidak tahu mungkin nanti Bapak Ibu kalau setuju ya Karena baru ada dua panja ya Panja literasi sama panja Parwisata Nah kayaknya untuk mengungkap tentang ini 20% kan seolah-olah ini 20% kan besar sekali 20% dari 2.700 Ada 600 triliun itu 600 triliun padahal ke Kementerian Pendidikan dan Budayaan Hanya 82 triliun itu paling tinggi itu Sebelumnya 72 triliun Jadi bukan 600 Bukan 604 triliun bukan Tetapi cuma 82 triliun itu di Kementerian Pendidikan Pakanya fungsi Pendidikan Jadi adanya dana transfer daerah aja 260 triliun Dana transfer daerah Nah ini yang mungkin harus dikuliti Tadi ada ide Kalau ini masukan-sukan banyak Dan real ini semua kayak gini Ditayangkan dan diikuti oleh mereka Bapak Ibu yang ada di Kementerian-Kementerian terkait Mudah-mudahan nanti dirembuk lagi 20% itu real untuk pendidikan Karena amalat undang-undang dasar Bukan undang-undang ya Undang-undang dasarnya Pendidikan ini adalah Ini apa tugas negara Dan negara berkewajiban membiayai Itu amalat undang-undang dasar Dan 20% itu cukup sebetulnya untuk membiayai Tetapi faktanya tidak demikian Nah ini makanya Ego sektoral juga Di setiap Kementerian Juga ngambil Di setiap Kementerian itu Kementerian apa-apa saja itu Ngambil fungsi pendidikan Jadi fungsi pendidikan diambil juga Makanya itu mungkin Satu pemberitahuan Kemudian yang kedua